Alasan Sabda Ahesa belum bayar utang ke Wulan Guritno jadi sorotan Publik digemparkan dengan kabar Wulan Guritno menggugat perdata mantan kekasihnya Sabda Ahesa Sabda Ahesa disebut belum membayar dana talangan dari Wulan Guritno untuk kerenovasi rumah senilai 396 juta rupiah Wulan Guritno menggugat lantaran tak ada kejelasan penyelesaian dari mantan kekasih berondongnya itu Kuasa hukum Wulan Guritno Vicky Fernando mengungkapkan alasan Sabda belum bisa membayar utang tersebut Disebutkan mantan kekasihnya merespons dan mengaku ingin membayar Namun Wulan kesal lantaran mantannya itu tak memberi kejelasan penyelesaian utang tersebut Dikatakan Vicky Sabda sama sekali belum membayar atau mencicil pinjaman tersebut sejak ditagi di pertengahan 2023 Wulan merasa perlu ada kepastian hukum lantaran telah menagih dan memundurkan sesuai tanggal yang diminta sang mantan Kuasa hukum menyebut hingga kini belum ada komunikasi lagi dengan Sabda Diketahui setiap kali ditagi mengenai hutangnya Sabda Ahesa selalu berkelit dan meminta perpanjangan waktu Sebelum mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri Jakarta Selatan Wulan Guritno ternyata sudah beberapa kali berusaha menagih hingga tak kunjung mendapat kejelasan Respon Sabda Ahesa dikatakan selalu mengundur-undur waktu untuk membayar utang sejak pertengahan 2023 sampai awal 2024 Karena tak ada penjelasan soal uang yang dipinjamkan Wulan akhirnya memutuskan untuk menggugat Sabda ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Bahkan sidang perdana kasus ini sebetulnya sudah digelar tetapi Sabda dikatakan tak hadir Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia